Tetua kedua dari suku Phoenix, yang telah bertarung melawan Seng Kiyin, Siang Puyuh, dan An Sao Jin, segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah ketika dia melihat Sang Sain Tes melarikan diri. Dia mendengus dingin, dan api di tubuhnya tiba-tiba tumbuh beberapa kali lebih kuat. Gelombang api menyapu seperti riak air, menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat, mengguncang seluruh ruang. Ekspresi Seng Kiyin, Siang Puyuh, dan An Sao Jin sedikit berubah, dan mereka semua mengeluarkan artefak dewa terkuat mereka untuk menghalangi di depan mereka. Bang, bang, bang! Tiga suara teredam terdengar saat gelombang api menyapu, hampir menghancurkan artefak suci di sekitar mereka. Kemudian, mereka semua memuntahkan setegup darah, wajah mereka pucat saat mereka terus mundur. Ini jelas merupakan jurus terkuat tetua kedua. Wajahnya jelas agak pucat, dan napasnya juga menjadi tergesa-gesa. Setelah memaksa Seng Kiyin dan dua orang lainnya mundur, tetua kedua dari suku Phoenix mengabaikan yang lain dan melangkah maju, menghilang dari tempatnya berdiri. Semua orang tahu bahwa tetua kedua dari suku Phoenix kemungkinan besar telah pergi untuk membantu saintes dari suku Phoenix. Ras manusia itu mungkin sudah tamat. Itulah yang ada dalam pikiran semua manusia dan alien. Basmi semua alien. Seng Kiyin dan dua orang lainnya terkejut. Dengan kepergian kedua tetua klan Phoenix, tidak ada lagi ahli tingkat tinggi di level Master Pencapai Langit di pasukan alien. Di sisi lain, ada tiga Master Pencapai Langit utama di pihak mereka. Pertempuran berikutnya akan berlangsung sepihak. Dalam sekejap, moral manusia meningkat pesat, dan para alien juga tahu bahwa tanpa dukungan dari Transcending Heaven Masters, mereka tidak sebanding dengan manusia. Ketika pohon tumbang, para monyet berhamburan, dan mereka semua melarikan diri. Di sisi lain, manusia memukuli anjing-anjing yang jatuh ke dalam air. Mereka mengejar alien dan hampir memusnahkan mereka sepenuhnya. Seng Kiyin mendarat di samping Gao Yanghong dan menyaksikan adegan manusia mengejar alien. Dia tahu bahwa meskipun dia tidak ikut serta, alien akan tamat. Pada saat ini, Seng Kiyin menatap Gao Yanghong dengan tatapan serius dan berkata dengan suara yang dalam, Yanghong, apakah yang kamu katakan benar? Gao Yanghong buru-buru menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Master Sekte, ini benar sekali. Saat itu, bukankah Zhuowen memasuki ruang bawah tanah rahasia? Saat itu, dia menembakkan anak panah yang mengerikan dari ruang bawah tanah rahasia dan menghancurkan lorong itu. Aku bahkan mengalami luka ringan. Dan pemuda yang tiba-tiba muncul itu juga menembakkan anak panah yang sama. Auranya hampir sama persis dengan anak panah yang ditembakkan Zhuowen dari ruang bawah tanah rahasia. Keduanya sama-sama mematikan dan menakjubkan. Mata Seng Kiyin melotot dan memancarkan tatapan membunuh. Zhuowen yang luar biasa. Dia benar-benar menyelinap ke pintu kegelapan. Hari ini, saya pasti akan menangkap anak ini. Dan aku harus mendapatkan yama. Setelah Seng Kiyin memanggil Gao Yanghong untuk pergi bersamanya, keduanya berubah menjadi dua aliran cahaya dan terbang ke arah kedua tetua klan Phoenix ditinggalkan. Kepergian Seng Kiyin dengan cepat menarik perhatian Siang Puyuh dan An Saojin. Apa? Apa yang terjadi dengan Seng Kiyin? Dia benar-benar mengejar tetua kedua bangsa Phoenix. Apakah dia sedang mencari kematian? Siang Puyuh bergumam pada dirinya sendiri, bingung. An Saojin juga mengerutkan kening. Dia mengirim pesan kepada Seng Kiyin dan segera mendapat balasan. Siang Puyuh datang dan membaca pesan di jimat komunikasi An Saojin. Ekspresi aneh muncul di wajahnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kapan Seng Kiyin menjadi begitu antusias? Dia benar-benar ingin membantu pemuda itu. Saya khawatir dia ingin merekrut pemuda itu ke dalam sekte mayat Yin 10 Ekstrim. Pemuda itu tidak sederhana, dan kami belum pernah melihatnya sebelumnya. Saya khawatir dia seorang kultifator longgar, kata An Saojin. Siang Puyuh mengangguk, lalu menatap tim sekte Yin yang ilahi dan bertanya dengan heran, Jin tua, sepertinya aku belum pernah melihat Yi Hanfei. Dia tidak keluar dari pintu kegelapan. An Saojin tiba-tiba teringat dan melihat ke arah tim sekte Dewa Yin Yang. Benar saja, dia tidak melihat Yi Hanfei. Ekspresinya sedikit berubah saat dia pamit dari Siang Puyuh dan masuk ke tim sekte ilahi Yin dan Yang. Kau, pernahkah kau melihat Yi Hanfei? An Saojin bertanya dengan wajah muram. Dia punya firasat buruk, mungkinkah Yi Hanfei telah jatuh ke dalam pintu kegelapan. Para pengikut sekte Yin yang ilahi saling berpandangan dan menggelengkan kepala. Yi Hanfei telah melarikan diri sendirian setelah dikalahkan oleh Zua Wen di dunia yang aneh. Mengenai kemana dia pergi, para pengikut sekte Yin dan Yang Divine tidak tahu. Namun, para murid dengan jelas memberitahu An Saojin tentang konflik antara Yi Hanfei dan Long Wen. Setelah mendengar ini, ekspresi An Saojin berubah jelek. Pada saat yang sama, dia terkejut. Long Wen begitu kuat sehingga bahkan Yi Hanfei tidak sebanding dengannya. Pada saat yang sama, tatapan An Saojin jatuh pada Yao Xiangjun. Menurut para murid, Yao Xiangjun memiliki hubungan yang baik dengan Long Wen. Mata Yao Xiangjun yang indah tampak tenang saat dia mengeluarkan botol giyok dari cincin spiritualnya dan menyerahkannya kepada An Saojin. Master Sekte, ini adalah esensi darah penyihir leluhur. Kakak Long bersusah payah untuk mendapatkannya. Dia menyuruhku untuk memberikan botol esensi darah penyihir leluhur ini kepadamu untuk memenuhi janjinya. Apa, esensi darah penyihir leluhur? An Saojin terkejut. Ia buru-buru mengambil botol giyok yang diberikan Yao Xiangjun dan membuka tutupnya. Energi kehidupan yang sangat kuat mengalir keluar darinya. An Saojin segera menutup kembali tutup botol. Matanya berkedip-kedip dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dia tidak menyangka bahwa Zhuawan benar-benar akan menepati janjinya dan membawakannya sebotol esensi darah penyihir leluhur. Bagaimana dengan Long Wen? An Saojin bertanya dengan cemas. Mata indah Yao Xiangjun meredup saat dia berkata, Master Sekte, kakak Long benar-benar pandai mengekstrak esensi darah penyihir leluhur. Dia mengambil sebagian besar esensi darah penyihir leluhur. Dia memintaku membawakan botol ini kepadamu untuk memenuhi janjinya. Sayangnya. Sayangnya apa? An Saojin bertanya dengan cemas ketika dia mendengar bahwa Zhuawan telah memperoleh sebagian besar esensi darah penyihir leluhur. Jika Zhuawan benar-benar memperoleh begitu banyak esensi darah penyihir leluhur, dia harus meminta lebih banyak lagi kepada Zhuawan meskipun dia tidak menginginkannya. Bagaimanapun, esensi darah penyihir leluhur sangat berguna untuk kultifasinya. Saudara Long telah gugur. Dia dibunuh oleh saintes dari bangsa Phoenix. Kakak senior Ye dan kakak senior Situ juga melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Yao Xiangjun menghela nafas. Apa? Dia telah jatuh. Dengan kata lain, sebagian besar esensi darah penyihir leluhur diambil oleh orang suci dari suku Phoenix. An Saojin mengerutkan kening. Ya, saintes dari suku Phoenix juga mengambil warisan dari leluhur penyihir gonggong. Dialah yang paling diuntungkan dari pintu kegelapan. Kata Yao Xiangjun. An Saojin menghela nafas dan tidak mengatakan apapun. Dia juga tidak bertanya tentang Yi Hanfei. Karena Yi Hanfei belum keluar sampai sekarang, kemungkinan besar dia telah terjatuh di pintu kegelapan. Terlebih lagi, An Saojin menduga bahwa kejatuhan Yi Hanfei pasti ada hubungannya dengan Long Wen. Namun, Long Wen juga telah jatuh ke sana. Tentu saja, dia tidak bisa melanjutkan masalah ini. 3052 Dalam kehampaan, dua aliran cahaya melintas dengan cepat. Aliran cahaya di depan meledak dengan cahaya yang menyala-nyala. Begitu cepatnya sehingga hanya nyala api yang terlihat di ruang gelap. Di sisi lain, seberkas cahaya di belakangnya samar-samar terlihat, seolah-olah bergerak melalui kontinum ruang waktu yang berbeda. Jelas sangat jauh, tetapi pada saat berikutnya, seolah-olah ruang waktu telah terdistorsi, dan tiba tepat di hadapannya dalam sekejap mata. Saintes dari suku Phoenix duduk di DRT Fak Dewa Terbang. Dia terus membuat segel tangan dengan tangannya yang seperti batu giyok. Dia terus mentransfer energi surgawinya ke artefak Dewa Terbang, membuatnya bergerak lebih cepat dan lebih cepat. Namun, orang suci Phoenix sangat gelisah. Dia melihat ke belakang dari waktu ke waktu dan menemukan bahwa Zwa Wen sebenarnya sangat dekat di belakangnya. Tidak ada tanda-tanda dia akan terguncang sama sekali. Ekspresinya sangat jelek. Bagaimana orang ini tahu kekuatan ruang waktu? Dan dia menggunakannya dengan sangat terampil, bahkan lebih dari banyak binatang ruang waktu. Bagaimana dia melakukannya? Orang suci dari suku Phoenix itu menatap Zwa Wen, yang tidak hanya tidak tertinggal, tetapi juga semakin dekat dengannya. Matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Meskipun dia tahu bahwa banyak pembudidaya manusia telah memahami hukum ruang waktu dan menggunakan kekuatan ruang waktu, dia sangat menyadari bahwa dalam hal penggunaan kekuatan ruang waktu, tidak ada ras lain di langit berbintang ini yang dapat dibandingkan dengan binatang ruang waktu. Binatang ruang waktu lahir dengan persepsi energi ruang waktu yang sangat sensitif. Selain itu, tubuh mereka secara alami mengandung kristal ruang waktu. Hal ini memungkinkan binatang ruang waktu untuk mendekati hukum ruang waktu dan memahami energi ruang waktu segera setelah mereka lahir. Binatang-binatang ruang waktu dilahirkan dengan kemampuan ini, dan seiring mereka terus tumbuh, kendali mereka atas kekuatan ruang waktu akan menjadi lebih kuat dan lebih mengerikan. Sain tes dari suku Phoenix tahu bahwa beberapa suku Phoenix yang menjadi bagiannya telah mempelajari kekuatan waktu dan ruang, tetapi mereka hanya dapat memahaminya secara kasar. Tidak ada yang dapat mengendalikan kekuatan waktu dan ruang seakurat binatang buas ruang waktu. Akan tetapi, kekuatan ruang waktu yang dimiliki lelaki ini tidak kalah dengan kekuatan yang dimiliki oleh jenius ras binatang waktu, Saru. Dia berhasil menyusul. Sain tes dari suku Phoenix hanya merasakan suara siulan di belakangnya. Matanya yang indah tidak bisa tidak menyipit. Dia melihat ke belakang dan melihat bahwa Zouan sedang mengendarai space time roulette dan dengan cepat mendekatinya. Mata indah Sain tes dari suku Phoenix bersinar. Dia akan terus mendesak artefak terbang ilahi untuk meningkatkan kecepatannya, tetapi ekspresinya sangat berubah. Kemudian, orang suci Phoenix dari ruang angkasa orang Phoenix dari ruang angkasa. Kemudian, riak-riak, riak-riak, seperti pecahan kaca, dan ruang angkasa, seperti hancur berkeping-keping. Dengan suara keras, ruang di depannya hancur. Sosok muncul di depan gadis suci klan Phoenix seperti dewa yang turun ke dunia. Ledakan-ledakan-ledakan. Sosok ini sangat lugas. Begitu dia muncul, dia melancarkan pukulan. Permukaan tinjunya ditutupi cahaya yang berkilauan. Kekuatan pukulan itu membumbung tinggi ke langit, seolah-olah akan menghancurkan langit. Wajah cantik orang suci Phoenix berubah drastis. Dia buru-buru mundur, tetapi dia menemukan bahwa suara siulan di belakangnya masih ada, dan semakin dekat. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat Zwawen ada di belakangnya. Dia berpakaian putih dan masih mengendarai space time roulette. Dia dengan cepat mengejarnya. Di depannya, orang yang melayangkan pukulan itu juga Zwawen, namun ia berpakaian hitam. Dua orang di depan dan belakang tampak sama, tetapi pakaian mereka berbeda. Mereka seperti dua setan hitam dan putih, menjepit orang-orang Saintes of the Phoenix di tengah. Zwawen yang berpakaian hitam secara alami adalah klon yang telah mengolah tubuh suci pangu, sedangkan Zwawen yang berpakaian putih adalah tubuh asli. Begitu gadis suci klan Phoenix mengalihkan perhatiannya ke belakang, Zwawen diam-diam telah memisahkan dopel gangernya dan menyembunyikannya di suatu tempat. Ketika Zwawen mengejar Saintes dari suku Phoenix, dia sudah memperkirakan rute spesifiknya terlebih dahulu. Itulah sebabnya kloningannya dapat secara akurat mencegat Saintes tersebut. Kamu tidak bisa melarikan diri. Tatapan mata Zwawen yang berpakaian hitam itu dingin. Ia melangkah di depan Saintes dari suku Phoenix. Tinju kanannya tampak telah melintasi ruang dan waktu, bersinar dengan cahaya seperti kaca. Tinju itu dengan cepat tiba di depan Saintes dari suku Phoenix. Wajah cantik wanita suci dari suku Phoenix berubah drastis. Dia melambaikan tangannya yang seperti batu giyok, dan tiba-tiba, api merah yang berkobar keluar dari telapak tangannya. Saintes dari suku Phoenix melancarkan serangan telapak tangan, tetapi dia tidak langsung mengenai Zwawen yang berpakaian hitam di depannya. Sebaliknya, dia dengan cepat mundur dan melancarkan serangan telapak tangannya ke arah Zwawen yang berpakaian putih, yang sedang duduk di space time roulette di belakangnya. Intuisi Saintes dari suku Phoenix sangat akurat. Dia bisa tahu sekilas bahwa kekuatan Zwawen berpakaian hitam jauh lebih kuat daripada Zwawen berpakaian putih di belakangnya. Jika dia memilih untuk melawan Zwawen berpakaian hitam secara langsung, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan sedikitpun. Zwawen yang berpakaian putih duduk tegak di dalam roulette ruang waktu. Matanya setenang mata iblis. Dia diam-diam menatap orang-orang Saintes of the Phoenix yang mendekat dan telapak tangan mengerikan yang telah dia lemparkan. Harus dikatakan bahwa kekuatan Saintes dari bangsa Phoenix memang mengerikan. Telapak tangan ini seharusnya menjadi telapak tangan terkuat yang pernah digunakannya. Api yang berkobar membumbung tinggi ke langit, seolah-olah akan membakar seluruh langit. Di tengah-tengah api yang tak berujung itu, sebuah telapak tangan besar menghantam. Di sekitar pohon palem yang menyala, satu demi satu, bayangan burung Phoenix menari dan melayang. Suhu di sekitarnya telah mencapai titik yang tak tertahankan. Seluruh ruang tampak runtuh. Orang suci dari suku Phoenix merasa aneh karena Zouawen berpakaian hitam di belakangnya tidak menunjukkan tanda-tanda khawatir. Sebaliknya, dia terus mengikutinya dari dekat. Tinjunya seperti peluru kendali, mengikutinya seperti bayangan. Hal ini membuat Saintes dari suku Phoenix menjadi sangat cemas. Dia tidak sabar untuk menyingkirkan Zouawen berpakaian putih di belakangnya, yang menghalangi jalannya. Ledakan. Telapak tangan api yang mengerikan itu akhirnya jatuh di kepala Zouawen yang berpakaian putih. Zouawen yang berpakaian putih akhirnya bergerak. Dengan jentikan jarinya, dia dengan cepat mengeluarkan busur panjang berwarna darah. Saat dia mengeluarkan busur panjangnya, dia menjepit anak panah dengan tangan kanannya dan menarik tali busurnya. Anak panah itu membawa niat membunuh yang tak berujung saat menembus udara. Dalam sekejap, anak panah itu menghancurkan permukaan telapak tangan yang menyala-nyala. Bang! 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 Suara-suara terus-menerus terdengar dari pohon palem yang menyala. Suara-suara itu sangat terkonsentrasi dan sangat keras. Adapun telapak tangan yang menyala-nyala itu, waktu seolah berhenti. Ia berhenti di udara. Percikan api yang tak terhitung jumlahnya meletus dari telapak tangan yang menyala dan mengalir turun di udara seperti hujan api. Kelihatannya sangat indah. Mata indah saintes dari suku Phoenix itu membelalak. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa telapak tangannya yang paling kuat telah hancur menjadi percikan api yang tak terhitung jumlahnya dan berubah menjadi hujan api. Zuawan yang berpakaian putih memuntahkan seteguk darah dan mundur. Dia melihat telapak tangan yang menyala-nyala yang telah hancur dan menghela napas lega. 3053. Saat telapak tangan yang menyala itu menghilang, orang suci Phoenix itu tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan. Namun, kekuatan telapak tangan yang menyala itu memang tidak buruk. Anak panah dewa yang dipenuhi dengan niat membunuh itu justru dihalau oleh telapak tangan yang menyala itu. Mata Zuawan dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun dia hanya menembakkan panah dewa biasa dari level genesis, dengan dukungan Hou Yi Gadlibo, kekuatan panah dewa itu sebanding dengan panah dewa biasa dari level creation. Jelaslah bahwa serangan habis-habisan saintes milik bangsa Phoenix memang luar biasa. Ledakan. Pada saat itu, Zuawan yang berjubah hitam melangkah maju dan tiba tidak jauh dari saintes milik orang Phoenix. Tangan kanannya bersinar dengan cahaya kristal saat dia meninju langsung ke punggung saintes. Mata indah saintes itu dingin menusuk. Darah di tubuhnya mendidih saat gelombang api keluar dari tubuhnya, disertai aura yang sangat menakutkan dan kuat. Ledakan. Sang saintes masih menyerang dengan telapak tangannya. Ketika tinju dan telapak tangan itu bertabrakan, aura yang mengerikan meletus. Seketika, Zuawan yang berjubah hitam dan sang saintes terdorong mundur. Namun, sang saintes terdorong mundur lebih jauh, dan wajahnya yang cantik pucat. Jelas, dia benar-benar dirugikan dalam pertukaran ini. Kau membakar saripati darahmu. Mata Zuawan menyipit saat dia melihat aura saintes terus meningkat. Dia agak terkejut. Sebaliknya, sang saintes segera melarikan diri saat dia mundur. Dia memang telah membakar esensi darahnya. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan mampu menghentikan Zuawan. Dia tidak menyangka bahwa dia masih akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dia tahu betul bahwa bahkan jika dia membakar saripati darahnya, dia tetap tidak akan sebanding dengan orang ini. Tubuh Zuawan yang berjubah hitam itu berkelebat dan menyatu dengan tubuhnya. Menggunakan kekuatan waktu dan ruang, dia berteleportasi keluar dan sekali lagi menghalangi jalan saintes dari bangsa Phoenix. Yang terjadi selanjutnya adalah pukulan lainnya. Kali ini, Zuawan bahkan menggunakan makna mendalam dari kematian langit dan bumi. Kekuatan penghancur bertahan di permukaan tinjunya, menyebabkan kekuatan pukulannya mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sang saintes tidak punya pilihan selain menyerang lagi dengan telapak tangannya. Hantu Phoenix yang tak terhitung jumlahnya muncul. Wah! Sayangnya, energi di telapak tangan gadis suci hancur total oleh pukulan Zuawan. Gadis suci itu memuntahkan seteguk darah dan terdorong mundur. Saat saintes itu mundur, Zuawan meraih tangan kanannya dan menggunakan tangan kirinya yang bebas untuk memanggil platformasi tulang binatang. Platformasi itu mengelilingi saintes, dan kekuatan pembatasnya sangat kuat. Untuk sesaat, saintes itu tidak dapat bergerak. Aku tahu kau tahu di mana Chen Sui berada. Selama kau memberitahuku di mana Chen Sui berada, aku tidak akan mempersulitmu dan akan segera melepaskanmu. Zuawan menatap dingin ke arah wanita suci di depannya. Orang-orang saintes of the phoenix mencibir tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melihat ke samping. Apakah kau pikir aku tidak berani melakukan apapun padamu? Zuawan sedikit marah. Dia merobek kerudung saintes, memperlihatkan penampilan yang hampir sama dengan Mu Cheng Sui. Zuawan menatapnya dengan linglung selama beberapa saat. Tak lama kemudian, dia menyadari bahwa wanita suci di depannya memang sangat mirip dengan Mu Cheng Sui, tetapi ada beberapa perbedaan di area lain. Misalnya, di sisi kiri bibir saintes, ada tahil alat merah yang biasa saja. Mu Cheng Sui tidak memiliki tahil alat merah ini. Kamu benar-benar berani. Berani sekali kau merobek kadarku tanpa izin. Teriak sang dewi dengan marah. Bibir Zuawan dipenuhi dengan senyum dingin. Dia merobek lengan baju saintes, dan langsung memperlihatkan sebagian besar kulitnya yang seputih salju. Mata indah wanita suci itu terbuka lebar. Dia menatap Zuawan dengan tak percaya dan berteriak, Long Wen, apa yang sedang kau lakukan? Zuawan tertawa dingin. Dia sama sekali tidak menghiraukan saintes yang hampir menjadi gila. Dia mengulurkan kedua tangannya dan merobek lengan saintes, memperlihatkan sebagian besar kulitnya yang seputih salju. Kemudian, Zuawan mengeluarkan kristal perekam dan merekam semua yang terjadi di depan sang saintes. Dasar Mesum Mata indah sang wanita suci terbuka lebar. Ia menatap manusia di depannya dengan tak percaya. Ia tidak pernah menyangka bahwa orang ini akan menjadi seburuk itu, benar-benar memiliki pikiran seperti itu tentangnya. Aku tidak tertarik padamu, tapi sikapmu membuatku marah, jadi aku melakukan ini. Katakan padaku di mana Chen Sue berada. Kalau tidak, hal-hal yang terekam dalam kristal perekam ini akan tersebar ke seluruh langit berbintang. Kata Zuawan dingin. Sang Dewi terdiam. Kemudian dia berteriak kaget dan berkata, Long Wen, jika kau berani melakukan ini, orang-orang Phoenix dan aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kau akan diburu oleh orang-orang Phoenix kemanapun kau pergi. Zuawan tertawa dingin dan mengabaikan ancaman saintes. Bahkan jika dia tidak menyebarkan kristal perekam, orang-orang Phoenix tidak akan membiarkannya pergi. Dia tidak memiliki kekhawatiran apapun saat ini. Dia hanya ingin tahu di mana Mu Cheng Sue berada dan di mana dia berada. Dia sedikit khawatir Mu Cheng Sue akan diperlakukan tidak adil oleh orang-orang Phoenix. Jika memang seperti ini, dia akan bergegas ke suku Phoenix dan membawa Mu Cheng Sue kembali. Karena kamu tidak ingin mengatakannya, maka aku minta maaf. Aku akan mengirimkan gambar kristal perekam ini ke semua temanku dan mereka tentu akan menyebarkannya. Setelah Zuawan mengatakan ini, dia mengeluarkan jimat komunikasi dan berencana untuk mengirim gambar kristal rekaman. Ketika sang sein melihat tindakan Zuawan, dia ketakutan setengah mati. Jika gambar ini tersebar, itu akan berdampak besar pada reputasinya. Pada saat itu, dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya lagi di grid desolate heaven domain. Melihat Zuawan benar-benar akan mengirimkannya, sang sein menjadi panik dan segera berkata, Tunggu. Zuawan sama sekali tidak peduli dengan saintes. Dia telah membuka jimat komunikasi dan mengirim gambar kristal perekaman ke jimat komunikasi. Aku akan mengatakannya. Sang saintes membuka mulutnya lagi. Zuawan akhirnya berhenti dan menatap Zuawan dengan dingin. Ekspresinya dingin saat dia berkata, Lalu mengapa kamu belum mengatakannya? Sang saintes menatap Zuawan dengan marah, tetapi dia mendapati bahwa ekspresi Zuawan masih sangat tenang. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan berkata, Orang Phoenix kita memang memiliki seseorang bernama Mu Cheng Sui dan dia adalah manusia. Kudengar Mu Cheng Sui ini dibawa kembali oleh tiga tetua klan dari delapan domain surga. Zuawan memperlihatkan ekspresi terkejut yang menyenangkan dan dengan cepat berkata, Lalu bagaimana keadaan Chen Sui sekarang? Juga, mengapa kamu memiliki tubuh Phoenix 99? Aku ingat hanya Chen Sui yang memiliki tubuh seperti ini. Mata indah wanita suci itu berbinar dan akhirnya dia berkata dengan suara yang dalam, Begini. Mu Cheng Sui itu manusia, tetapi dia memiliki tubuh Phoenix 99. Ini masalah yang sangat berbahaya. Tubuh Phoenix 99 adalah salah satu garis keturunan terkuat dan paling menakutkan dalam sejarah manusia Phoenix. Itu adalah tubuh super yang jarang terlihat dalam sepuluh ribu tahun. Begitu garis keturunan tubuh Phoenix 99 diaktifkan, Jika seseorang tidak memiliki tubuh fisik yang kuat untuk mendukungnya, Tubuh mereka akan runtuh dan jiwa ilahi mereka akan hancur. Mu Cheng Sui itu adalah manusia, jadi jika dia mengaktifkan garis keturunannya, dia pasti akan mati. Jadi, demi menyelamatkan nyawa Mu Cheng Sui, Para tetua klan memindahkan garis keturunan tubuh Phoenix 99 darinya kepadaku. Garis keturunanku adalah yang paling tinggi derajatnya di antara manusia Phoenix, Jadi aku bisa menahan garis keturunan tubuh Phoenix 99 dengan sempurna. 3054 Kau mengekstrak garis keturunan tubuh Phoenix 99 dari Chen Sui. Mata Zhuawan dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang tubuh Phoenix 99, Dia tahu betapa kejam dan menyakitkannya mentransfer garis keturunan seseorang. Dia bisa membayangkan betapa besarnya rasa sakit yang harus dideritamu Cheng Sui Selama proses pengambilan garis keturunannya. Apakah ada yang salah dengan itu? Jika tubuh Phoenix 99 tetap berada di tubuh Mu Cheng Sui, Dia akan mati sebagai manusia. Dengan mentransfer garis keturunannya kepadaku, Mu Cheng Sui akan tetap hidup, kan? Sang Saintes gemetar menghadapi niat membunuh Zhuawan yang mengerikan, Tetapi dia tetap mencoba membela diri. Ras terkutuk. Mungkin Anda harus merasakan bagaimana garis keturunan Anda diekstraksi. Tatapan mata Zhuawan dingin saat dia menempelkan tangan kanannya di dahi Sang Saintes. Zhuawan menggunakan kekuatan tubuh Suci Pangu untuk mengekstrak garis keturunan tubuh Phoenix 99 dari tubuh Sang Saintes. Pangu memiliki garis keturunan terkuat di bawah langit berbintang dan merupakan asal mula garis keturunan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun tubuh Phoenix 99 kuat, namun tidak sekuat tubuh Suci Pangu. Karena garis keturunan tubuh Suci Pangu sedang dipuncak maka semua garis keturunan lainnya harus takluk padanya. Di mata orang lain, jika mereka ingin mengekstrak garis keturunan tubuh Phoenix 99, mereka harus melalui proses yang sangat rumit dan menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya. Namun, Zhuawan, yang memiliki tubuh Suci Pangu, tidak perlu bersusah payah. Dengan keunggulan garis keturunan Pangu, Zhuawan dapat dengan mudah mengekstraksi garis keturunan apapun yang lebih rendah dari garis keturunan Pangu. Ini adalah keunggulan dan hak istimewa garis keturunan Pangu. Apa yang sedang kamu lakukan? Sang Saintes merasakan garis keturunan tubuh Phoenix 99 mendidih dan berdenyut-denyut seolah-olah akan meninggalkan tubuhnya kapan saja. Dia akhirnya panik dan bertanya kepada Zhuawan dengan keras. Tubuh Phoenix 99 bukan milikmu. Aku ingin mengambilnya kembali. Suara Zhuawan sangat dingin. Setelah mengatakan ini, dia berhenti berbicara dan mulai mengekstraksi garis keturunan tubuh Phoenix 99 dari tubuh Saintes. Tidak, jangan. Para orang suci Phoenix berteriak dan mulai memohon, tetapi Zhuawan mengabaikannya. Namun, Zhuawan sangat berhati-hati. Ketika dia mengekstrak garis keturunan Saintes, dia telah memasuki terowongan ruang waktu dan menggunakan seni ramalan untuk menyembunyikan auranya. Satu jam kemudian, Zhuawan mengekstraksi seluruh garis keturunan tubuh Phoenix 99 dari tubuh Sang Saintes. dan dengan hati-hati meletakkannya ke dalam botol Giyok. Sang Santa terjatuh ke tanah, tubuhnya gemetar. Pandangannya kosong dan kosong. Rasa sakit yang amat sangat membuatnya tergeletak di tanah, tidak mau bergerak sama sekali. Long Wen, suatu hari nanti, kau akan membayar harga atas apa yang telah kau lakukan hari ini. Gadis suci itu menatap tajam ke arah Zhuawan. Zhuawan mengabaikan tatapan gadis suci itu. Dengan lambayan lengan bajunya, dia membawa gadis suci itu ke dunia besarnya. Ghost Lume dan Yin Wuxi masih berada di dunia besar. Zhuawan memerintahkan mereka berdua untuk menjaga Saintes dengan baik sebelum meninggalkan terowongan ruang waktu. Dia berencana untuk kembali ke pagoda langit berbintang dan menanyakan cara memasuki alam surga Eldritch. Dia mengetahui dari Saintes bahwa Muceng Shui seharusnya masih hidup. Namun, orang-orang Phoenix mungkin tidak memperlakukannya dengan baik. Bagaimanapun, orang-orang Phoenix telah mengekstraksi garis keturunan tubuh Phoenix 99 dari Muceng Shui. Ini adalah satu-satunya hal yang dihargai orang-orang Phoenix tentang Muceng Shui. Selain itu, Muceng Shui hanyalah seorang manusia. Hidupnya di klan Phoenix pasti tidak akan mudah. Namun, saat Zhuawan meninggalkan terowongan ruang waktu, ekspresinya berubah. Ia mendapati bahwa ruang di sekitarnya tiba-tiba terbakar dengan api yang mengerikan. Panas yang menyengat menguapkan udara di sekitarnya sepenuhnya. Tekanan yang sangat mengerikan turun ke tubuh Zhuawan. Itu membuat Zhuawan merasa tercekik dan tercekik. Tubuh Zhuawan memancarkan cahaya kristal yang kuat. Pada saat kritis, ia segera melepaskan diri dari tekanan yang mengerikan dan mundur beberapa ratus meter. Ledakan. Saat Zhuawan mundur, dia segera melihat tinju api yang sangat besar muncul di tempat dia berdiri semula. Tinju itu menghantam tempat semula, memusnahkan ruang dan membubarkannya. Hah, reaksimu tidak buruk. Suara terkejut terdengar dari kehampaan. Tak lama kemudian, Zhuawan melihat sesosok tubuh perlahan berjalan dari kehampaan di depannya. Ketika sosok ini tiba di wilayah api, api ganas di sekitarnya seperti anjing jinak. Semuanya merangkak di kaki orang ini. Ini adalah seorang lelaki tua dengan ekspresi serius. Ia mengenakan jubah merah menyala yang tampak menyatu dengan api di sekitarnya. Saat Zhuawan melihat lelaki tua ini, raut wajahnya berubah jelek. Ini karena lelaki tua ini adalah tetua kedua dari suku Phoenix. Dia adalah seorang ahli di tahap awal alam master penusuk langit. Kekuatan tetua kedua ini benar-benar mengerikan. Dia mampu menekan Seng Ki Yin dan dua lainnya sendirian. Dia jauh lebih kuat daripada ahli biasa di tahap awal alam Sky Piercing Master. Zhuawan sangat takut pada orang tua ini. Pada saat yang sama, dia juga sedikit terkejut. Orang tua ini tidak peduli dengan tim ras asing dan mengejarnya. Sepertinya orang tua ini sangat mementingkan saintes dari orang Phoenix. Di mana sang santa. Tetua kedua mendarat di wilayah api dan melihat tubuh Zhuawan yang memancarkan cahaya berkilauan. Dia perlahan menyipitkan matanya dan bertanya dengan acuh tak acuh. Aku tidak berhasil mengejar sang saintes. Dia melarikan diri ke arah itu. Kamu bisa pergi ke arah itu untuk mencarinya. Zhuawan menunjuk ke belakangnya dan berbohong tanpa tersipu atau ragu sedikitpun. Apakah kamu benar-benar mengira aku bodoh? Aku sangat sensitif terhadap aura saintes. Aku mengejarnya sampai ke sini, dan aura saintes terputus di sini. Dan kau muncul di sini. Saintes pasti telah kau tangkap. Tetua kedua menatap Zhuawan, tidak lagi menyembunyikan niat membunuh di matanya. Apa? Kamu ingin membunuhku? Zhuawan tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya dari tetua kedua, jadi dia tidak berencana untuk menyembunyikannya lagi. Sebaliknya, dia perlahan menyipitkan matanya dan berkata dengan tegas. Tetua kedua sedikit mengernyit. Sang saintes ditangkap oleh orang ini, jadi hidupnya pasti ada di tangannya. Jika dia membunuhnya, sang saintes mungkin dalam bahaya. Lepaskan saintes, dan aku bisa melepaskanmu. Selain itu, aku akan melupakan masa lalu karena telah menyinggung saintes. Tetua kedua menarik kembali niat membunuhnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Maafkan aku, tapi aku tidak berminat melepaskan sang saintes. Zhuawan mundur selangkah demi selangkah. Saat dia mundur ke tepi wilayah api, dia mengeluarkan jimat pelarian dan menghancurkannya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di tempat. Kamu tidak bisa melarikan diri. Mata tetua kedua tampak tenang. Ia menghentakkan kaki kanannya, dan api di sekitarnya tiba-tiba membumbung tinggi. Kemudian, ia berubah menjadi percikan api yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang di tempat. Dalam kehampaan yang gelap dan dingin, aliran cahaya berkelebat dan muncul di atas sebuah meteorit. Orang ini adalah Zhuawan, berpakaian putih. Wajah Zhuawan tampak tidak terlalu baik. Dia menoleh ke belakang dan melihat bahwa tidak jauh di belakangnya, aliran api dengan cepat mengejarnya. Seperti permen lengket yang tidak bisa dia singkirkan. Sialan, aku sudah menggunakan tiga jimat miliar mil, tapi aku masih tidak bisa menyingkirkan orang tua ini. 3055 Suasana di ruang tempat menara langit berbintang berada sangatlah hikmat. Dengan menara langit berbintang sebagai intinya, garis-garis cahaya mengalir di langit di atas keempat kubu, membentuk penghalang seperti tirai. Jika Zhuawan datang ke menara langit berbintang, dia pasti akan terkejut. Hal ini dikarenakan penghalang yang dibentuk oleh garis-garis cahaya tersebut merupakan batasan formasi tingkat sangat tinggi yang jauh melampaui tingkat genesis. Ini adalah pertama kalinya keempat kam luar angkasa mengaktifkan semua batasan pertahanan mereka. Semua pembudidaya manusia di menara langit berbintang memegang senjata dewa dan menjaga tepian perkemahan. Tatapan dingin mereka menembus penghalang dan melihat ke luar perkemahan. Di dalam kehampaan gelap gulita di luar menara langit berbintang, sekumpulan ras asing berwarna hitam melayang dan menatap menara langit berbintang dengan penuh nafsu. Jika bukan karena fakta bahwa ras asing ini waspada terhadap pembatasan formasi di kam, mereka mungkin sudah menyerang secara berkelompok sekarang. Pada saat ini, empat sosok melayang di atas menara langit berbintang yang tinggi dan megah. Keempat sosok itu terlihat sangat biasa, namun pergerakan mereka berempat mengandung kekuatan yang dapat menggemparkan dunia. Di bawah menara langit berbintang, semua pembudidaya klan manusia memandang keempat sosok itu dengan kagum dan hormat di mata mereka. Aku benar-benar tidak menyangka keempat Master Dao juga akan muncul. Sepertinya invasi ras asing kali ini telah menyebabkan keributan besar. Omong kosong, apakah kamu tidak melihat ras asing itu? Saya menyaksikan sedikitnya tujuh ras, dan semuanya merupakan ras yang kuat di antara sepuluh ras besar. Dan ini karena saya tidak menghitung dengan jelas. Jika saya menghitungnya, jumlah ras mungkin akan jauh lebih banyak daripada yang dapat Anda dan saya bayangkan. Petik 2.2 Banyak manusia yang berkumpul di bawah Steri Sky Tower berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka memandang ras asing yang tak terhitung jumlahnya di luar Steri Sky Tower dengan tatapan khawatir. Invasi ras asing datang terlalu tiba-tiba. Pada saat itu, ras manusia di Steri Sky Battlefield telah lengah dan telah kehilangan terlalu banyak manusia. Jika keempat daulor tidak bergabung pada akhirnya dan membuat keputusan cepat untuk mengaktifkan formasi kuat yang tersembunyi di dalam perkemahan, seluruh pagoda langit berbintang dan perkemahan akan hancur oleh serangan mendadak itu. Keempat kepala sekolah tersebut adalah perwakilan dari empat kubu antar bintang di medan Perang Astral. Mereka sangat kuat, melampaui para pemimpin sebagian besar Istana Dao dan mencapai tingkat menengah Master Tao. Di antara mereka adalah daulor timur, Tan Singhua. Ketika Zhuawan pertama kali memasuki kam kosmik timur, dia telah mendengar tentangnya dari Gosplume dan tahu bahwa dia adalah eksistensi yang sangat kuat dan menakutkan. Tan Singhua adalah seorang sarjana setengah bayar dengan wajah pucat dan tidak berjanggut. Tatapannya sangat serius saat dia melihat kumpulan hitam orang luar di void di luar. Kemudian, tatapannya tertuju pada tiga orang di sampingnya dan dia berkata, Saudara Liu, Saudara Yao, Saudara Mei. Sepuluh ras teratas dari alam surgawi primitif semuanya telah pindah. Mereka bertekad untuk mendapatkan pagoda langit berbintang. Meskipun formasi perkemahan langit berbintang tidak dapat ditembus, aku tidak yakin apakah formasi ini akan mampu menahan serangan ras asing ini. Master Tao Barat, Elefe Ye Liang, adalah seorang lelaki tua dengan ekspresi serius. Suaranya yang tua perlahan terdengar saat dia berkata dengan serius, selama kita mempertahankan menara langit berbintang sampai mati, bahkan jika sepuluh ras utama bergabung untuk menyerang, kecil kemungkinan mereka akan mampu menerobos. Itu benar, Saudara Liu benar. Menara langit berbintang dikelilingi oleh formasi penusuk langit. Formasi ini didirikan oleh tiga kemurnian Taoist di masa lalu dan mengharuskan kita bekerja sama untuk mempertahankannya. Selama kita tidak keluar dan bertarung, kita akan mampu mempertahankan menara langit berbintang. Master Taoist Utara, Yao Jianyuan, setuju. Master Tao Selatan, Mei Jian, tiba-tiba angkat bicara. Ku dengar mayat dukun leluhur gonggong telah muncul di pintu kegelapan. Banyak ahli dan jenius muda ras manusia kita telah pergi ke sana. Selain itu, sebagian besar jenius di peringkat kontribusi langit berbintang telah pergi ke pintu kegelapan. Sekarang setelah orang luar menekan kita, apakah kita akan mengabaikan begitu saja para jenius yang telah pergi ke pintu kegelapan? Saat Master Tao Selatan, Mei Jian, mengatakan ini, tiga Taoist lainnya terdiam. Mereka semua tanpa sadar melihat ke peringkat kontribusi langit berbintang yang tidak terlalu jauh. Sebelumnya, mereka telah melihat bahwa banyak nama di peringkat kontribusi langit berbintang telah meredup secara signifikan. Mereka semua tahu bahwa pemilik nama-nama yang redup itu kemungkinan besar telah binasa di pintu kegelapan. Para jenius dalam peringkat kontribusi langit berbintang ini adalah generasi muda paling elit di wilayah surgawi Suanmi. Mereka adalah para jenius paling menjanjikan yang akan menjadi Master Kenaikan Langit di masa depan. Terus terang saja, para jenius yang tercantum dalam peringkat kontribusi langit berbintang ini adalah harapan masa depan wilayah surgawi Suanmi. Hal ini terutama berlaku untuk sepuluh jenius teratas dalam peringkat kontribusi langit berbintang. Masing-masing dari mereka luar biasa dan pasti akan mencapai puncak Master of Heaven Ascension. Para jenius ini saat ini berada di pintu kegelapan. Sekarang setelah orang luar menghalangi jalan mereka, bukankah manusia yang telah pergi ke pintu kegelapan akan hancur jika mereka keluar? Mendesah! Aku sudah memberitahu banyak teman kita yang berada di peringkat kontribusi langit berbintang di perkemahan langit berbintang tentang situasi saat ini. Aku ingin para kultifator yang telah pergi ke pintu kegelapan untuk bersembunyi sebisa mungkin dan tidak kembali ke perkemahan langit berbintang. Guru Tau Timur, Tan Singhua, berkata tanpa daya. Tiga Tauis lainnya saling memandang dan mengangguk tak berdaya. Ini adalah satu-satunya solusi yang mereka miliki saat ini. Steri Sky Camp sudah dalam keadaan panik. Dengan musuh di depan mereka, mereka tidak mungkin membuka formasi susunan Steri Sky Tower untuk orang-orang yang telah pergi ke pintu kegelapan. Tiba-tiba, keributan dari para kultifator di bawah menara langit berbintang menarik perhatian keempat Tauis. Semua kultifator mengalihkan pandangan mereka dari orang luar di menara langit berbintang dan yang mengejutkan, mereka semua melihat ke peringkat kontribusi langit berbintang di alun-alun di depan menara langit berbintang. Hah, apa yang sedang terjadi? Tan Singhua sedikit bingung saat melihat kerumunan yang sedang gempar. Sekarang musuh sudah ada di depan mereka, apalagi yang bisa menyebabkan keributan sebesar itu. Hal ini membuat Tan Singhua bingung. Oleh karena itu, Tan Singhua mengalihkan pandangannya dari peringkat kontribusi langit berbintang dan melihatnya lagi. Dalam sekejap, tubuhnya membeku saat dia menatap kosong ke posisi pertama dalam peringkat. Tempat pertama dalam peringkatan seharusnya menjadi milik Zhongli Haoyan, namun Zhongli Haoyan malah menjadi tempat kedua. Tempat pertama adalah nama yang sangat asing. Dia bahkan belum pernah mendengar nama, Long Wen. Long Wen. Aku belum pernah mendengar nama ini di antara generasi muda. Mungkinkah orang ini bukan murid istana Dao? Tan Singhua bergumam sendiri saat tatapannya tertuju pada titik-titik di belakang nama Long Wen. Seketika, tubuhnya bergetar seolah-olah dia telah disambar petir. Ini karena poin di belakang nama Long Wen sebenarnya adalah 1.053.000 poin, yang merupakan total 800.000 poin lebih banyak dari Zhongli Haoyan yang berada di posisi kedua. 3.056 Poinnya telah mencapai lebih dari 1 juta. Long Wen berada di peringkat 30-an sebelum ini. Tidak lama kemudian, dia sudah berada di posisi pertama dengan lebih dari 1 juta poin. Jangan bilang kalau orang ini membunuh orang luar Heavenspun dalam sekejap mata. Mata Master Sekte Barat Eleve Ye Li yang berbinar tak percaya. Kecepatan kenaikan poinnya sungguh aneh dan tidak normal. Ada kemungkinan bahwa Long Wen benar-benar membunuh ras alien tingkat Master Surga. Kalau tidak, mustahil baginya untuk mendapat 1 juta poin. Aku hanya ingin tahu bagaimana dia melakukannya. Master Sekte Selatan Mei Zian menyipitkan matanya dan berkata dengan nada terkejut. Long Wen ini mungkin monster yang lebih mengerikan daripada Zhongli dan Haoyan. Jika monster seperti itu dapat terus berkembang, masa depannya tidak akan terbatas. Kita harus menemukan Long Wen ini. Mari kita buat pengumuman dan tanyakan apakah ada orang di kam luar angkasa yang mengenali Long Wen ini. Master Sekte Utara Yao Jianyuan semakin tidak sabar. Ia segera mengeluarkan jimat biokomunikasinya dan mengirim pesan tentang Long Wen kepada semua kultifator di kam luar angkasa. Bagaimanapun, dia adalah Master Sekte dari kam luar angkasa dan jimat biokomunikasinya memiliki otoritas besar. Setiap kultifator di kam luar angkasa dapat menerima pesan yang dikirim oleh Master Sekte. Namun, yang mengecewakan Master Sekte Utara Yao Jianyuan adalah sebagian besar pesan yang dikirim para kultifator tidak mengenali kultifator bernama Long Wen ini. Long Wen ini benar-benar misterius. Tidak ada seorang pun di kam luar angkasa yang mengenalnya. Kata Master Sekte Timur Tan Singhua. Ada kemungkinan lain. Long Wen ini adalah nama palsu. Dia mungkin tidak ingin orang lain mengetahui nama aslinya. Kata Master Sekte Barat L.V. Ye Liang. Poin anak ini melonjak belum lama ini. Aku khawatir dia bagian dari kelompok yang memasuki pintu kegelapan. Aku harap dia beruntung dan tidak mati begitu saja. Seorang jenius seperti dia sulit ditemukan. Master Sekte Utara Yao Jianyuan mendesah. Meskipun keempat Master Sekte sangat penasaran dengan Long Wen dan tidak sabar untuk bertemu dengannya, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa keluar dan mencarinya dengan pasukan ras alien di depan mereka. Mereka hanya berharap junior yang bernama Long Wen ini dapat selamat dari musibah besar kali ini. Ketika Poin Long Wen melonjak hingga lebih dari 1 juta, hal itu menyebabkan kegemparan di antara banyak kultifator di Steri Sky Tower. Di kehampaan di luar Steri Sky Tower, pasukan ras asing siap bergerak. Di bagian paling depan pasukan luar, lebih dari 10 sosok kuat melayang di udara. Puluhan sosok itu tampak seperti manusia dari jauh, tetapi setelah diamati lebih dekat, mereka sangat berbeda dari manusia. Seperti awan gelap, pasukan asing berdiri tertib di belakang 10 sosok ini. Rupanya, 10 sosok ini memegang posisi tinggi di pasukan asing. Di antara selusin figur tersebut, yang paling menarik perhatian pastilah yang berdiri di paling depan. Sosok ini tingginya 30 kaki. Kulitnya merah terang, dan otot-ototnya menonjol. Penampilannya sangat mirip dengan manusia, tetapi ada noda darah merah di wajahnya. Noda darah ini seperti urat-urat yang melebar di wajahnya, membuatnya tampak sangat ganas dan menakutkan. Aku tidak menyangka suku penyihir akan mengirim dewa perang suku penyihir yang terkenal, kombinasi lidah domba. Berdiri di samping raksasa setinggi 10 meter itu adalah seorang wanita menawan. Ada tanda burung Phoenix merah menyala di antara kedua alisnya, dan saat dia berjalan, bayangan bulu yang menyala-nyala melintas di belakang punggungnya. Seolah-olah dia bisa naik ke keabadian kapan saja. Muyu, tetua agung dari klan Phoenix, memiliki status bangsawan. Bukankah kau ikut dengan kami? Terlebih lagi, aku juga mendengar bahwa tetua kedua dari suku Phoenix juga telah datang. Namun, dia telah pergi ke pintu kegelapan. Kombinasi lidah kambing dari suku penyihir melirik wanita menawan itu dan berbicara dengan nada netral. Tetua agung dari suku Phoenix, Muyu, melirik ke arah gabungan lidah domba dari gabungan lidah domba dan berkata sambil tersenyum tipis, ku dengar ada petunjuk mengenai mayat penyihir leluhur gonggong di pintu kegelapan, jadi aku mengutus tetua agung kedua untuk memeriksanya. Tetapi suku penyihir nampaknya tidak tertarik sama sekali pada penyihir leluhur gonggong. Anda bahkan tidak mengirim siapapun untuk memeriksanya. Gabungan lidah domba dari suku penyihir berkata dengan acuh tak acuh, para pendeta suku penyihir meramalkan bahwa mayat leluhur penyihir hanya akan muncul di alam surgawi Eldridge. Tidak akan muncul di tempat lain. Tiga mayat leluhur magi yang diperoleh klan penyihir kami ditemukan di alam surgawi yang tak ternoda. Muyu mengangkat bahunya. Di suku Dukun, pendeta memiliki status yang sangat tinggi dan memiliki kemampuan untuk meramal masa depan. Sebagian besar anggota suku Dukun percaya pada ramalan para pendeta. Jika pendeta kalian benar-benar berkata demikian, maka mungkin berita tentang mayat penyihir leluhur gonggong di pintu kegelapan itu salah. Sepertinya tetua Hong dan Biling melakukan perjalanan yang sia-sia. Muyu sedikit mengernyit dan berbicara dengan nada yang sedikit tidak berdaya. Biling seharusnya menjadi orang suci baru yang dipilih oleh orang-orang Phoenix, kan? Kudengar dia memiliki tubuh Phoenix 99, dan namanya telah menyebar ke seluruh alam surgawi primitif hanya dalam waktu 10 tahun. Bahkan Wu Singyuan kami tertarik pada saintes dari orang-orang Phoenix Anda. Kombinasi yang lidah melirik Muyu dan berkata, He he, Biling hanya beruntung. Saudara berlidah yang, Anda menyanjung saya. Meskipun Muyu berbicara dengan rendah hati, matanya dipenuhi dengan kebanggaan dan kesombongan. Jelas bahwa dia sangat puas dengan saintes baru dari orang-orang Phoenix. Kombinasi yang lidah tersenyum dan berkata dengan acu-ta'acu, He he, jika ada kesempatan, aku benar-benar ingin bertemu dengan orang suci dari suku Phoenix-mu. Setelah masalah di pintu kegelapan selesai, saat tetua Hong dan Biling kembali, kamu bisa pergi menemuinya. Muyu tersenyum. Kalau begitu, aku menantikannya. Kombinasi yang lidah tersenyum. Segera setelah itu, dia melihat Muyu mengeluarkan jimat biok komunikasi dari pinggangnya. Setelah memeriksa pesan itu, ekspresinya berubah drastis. Kombinasi yang lidah melihat perubahan pada ekspresi Muyu dan bertanya dengan heran, Tetua klan agung, apa yang terjadi? Muyu menyingkirkan jimat biok komunikasi. Meskipun dia memaksakan diri untuk tenang, kombinasi yang lidah masih bisa melihat kecemasan yang tak tersamarkan di mata indah Muyu. Ini pesan dari Tetua Hong. Hampir semua ras asing yang pergi ke pintu kegelapan telah musnah. Dan pemimpin ras merfok, Sulong, telah gugur. Mata indah Muyu berkedip saat dia berkata lembut. Apa? Sulong telah jatuh. Pupil mata kombinasi yang lidah mengerut dan dia menampakkan ekspresi tidak percaya. Sulong adalah pemimpin ras merfok dan ahli penguasa kenaikan surga tahap awal. Kombinasi yang teng secara alami mengenalnya. Akan tetapi, dia merasa sulit mempercayai bahwa seorang ahli dewa kenaikan surga tahap awal seperti Sulong benar-benar telah jatuh. Lagi pula, para ahli penguasa kenaikan surga sudah sangat kuat dan sangat sulit bagi mereka untuk jatuh. Jika seseorang ingin membunuh ahli Heaven Ascension Lord tahap awal seperti Sulong, setidaknya ia harus berada di tahap tengah Heaven Ascension Lord. Selain itu, ia harus membayar harga yang sangat mahal untuk mencapainya. Di antara umat manusia, selain para ahli di tingkat 4 Master Dao ke atas, siapa lagi yang bisa membunuh Sulong? Kombinasi yang lidah juga tahu bahwa keempat Master Dao saat ini sedang berada di perkemahan, jadi wajar saja jika mereka tidak mungkin muncul di pintu kegelapan. 3057 Ya, Penatua Hong tidak akan berbohong. Sulong memang telah jatuh. Konon, orang yang membunuh Sulong adalah seorang kultifator manusia bernama Long Wen. Kultifasi kultifator manusia itu tidak tinggi, dan dia memperoleh warisan dukun leluhur Gong Gong di pintu kegelapan. Pada titik ini, Twilight Rain ragu-ragu, tidak tahu harus berkata apa. Apa, mayat dukun leluhur Gong Gong benar-benar ada di pintu kegelapan. Murid-murid kelompok lidah yang mengecil, dan dia terus bertanya, apa tingkat kultifasi manusia bernama Long Wen itu. Dia benar-benar memperoleh warisan dukun leluhur. Tidak dapat dipercaya. Dikatakan bahwa dia hanyalah seorang penguasa abadi. Muyu tersenyum pahit dan tak berdaya. Dia bahkan curiga bahwa informasi yang dikirim oleh Tetua Hong itu palsu. Namun, dia sangat mengenal Tetua Hong. Dia tahu bahwa Tetua Hong bukanlah orang yang suka bercanda. Dia selalu teliti dalam pekerjaannya dan tidak pernah berbohong. Akan tetapi, dia tetap terkejut dengan berita tersebut, sehingga dia tidak dapat tidak meragukan keasliannya. Kelompok yang tonguet juga tercengang. Dia menatap Muyu dengan aneh dan tidak mengatakan apa-apa. Muyu dapat melihat bahwa ansambel lidah yang tidak mempercayainya. Tidak peduli seberapa hebatnya seorang penguasa abadi, dia tetaplah seperti semut di hadapan seorang master penusuk surga. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh seorang master penusuk surga di masa lalu? Berita ini kedengarannya seperti omong kosong. Saudara lidah yang, aku mungkin harus pergi sebentar. Lanjut Muyu. Apa yang salah? Tetua Agung, apakah kau berencana untuk membalaskan dendam Sulong dan pergi ke pintu kegelapan untuk menemukan Longwen? Ansambel berlidah yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bukan itu. Hanya saja Longwen menangkap saintes dari suku Phoenix. Dia sangat berani. Aku perlu memastikannya, kata Muyu. Dengan adanya tetua Hong di sini, saya rasa tidak perlu bagimu untuk pergi ke sana. Terlebih lagi, ini adalah momen kritis dalam perang antara kita dan umat manusia. Kau tidak bisa pergi sesuka hati. Bisik ansambel berlidah yang Muyu mengerutkan kening. Dia sebenarnya ingin pergi, tetapi kelompok berlidah yang memiliki status yang sangat tinggi di suku Dukun dan bahkan seluruh alam surga primitif. Selain itu, dia mewakili suku Dukun kali ini. Muyu tidak ingin menyinggung suku Dukun dan persatuan lidah yang setelah mempertimbangkan untung ruginya, dia memutuskan untuk tetap tinggal. Dia sangat jelas tentang kekuatan Hong Tua. Dia jauh lebih kuat daripada Sulong. Dalam pesan yang dikirim oleh Hong Tua, dia juga tahu bahwa Longwen telah membunuh Sulong karena ahli penusuk langit dari klan manusia telah mempertaruhkan nyawanya untuk menjatuhkan Longwen. Saat ini, Longwen sudah kehabisan tenaga karena berlari menyelamatkan diri. Dengan kekuatan Elder Hong, Longwen ini tentu saja mudah ditangkap. Menara langit berbintang dikelilingi oleh formasi penusuk langit yang ditinggalkan oleh umat manusia puluhan ribu tahun yang lalu. Ras asing kita tidak pandai dalam formasi. Saya khawatir tidak akan semudah itu untuk menyerang menara langit berbintang. Muyu mengerutkan kening saat dia melihat menara langit berbintang yang diselimuti penghalang yang dibentuk oleh aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Kita hanya bisa menyerang sekarang. Setelah bertahun-tahun, para pendeta suku Fudo memiliki pemahaman kasar tentang formasi terbatas menara langit berbintang. Dia juga menunjukkan beberapa titik lemah formasi ini. Selama kita menyerang titik-titik lemah ini bersama-sama, formasi terbatas Terry Sky Tower seharusnya tidak akan mampu bertahan terlalu lama. Saat persatuan berlidah yang berbicara, dia mengeluarkan diagram formasi dan menyerahkannya kepada Muyu. Buat lebih dari 10 salinan dan berikan kepada para pemimpin berbagai suku. Lalu, aku akan mendistribusikan tempat-tempat yang perlu kita serang. Kali ini, kita harus menghancurkan menara langit berbintang klan manusia. Muyu mengambil diagram formasi dan melihat selusin tanda pada diagram tersebut. Dia tahu bahwa itu seharusnya adalah selusin titik lemah formasi menara langit berbintang. Muyu mengikuti instruksi persatuan lidah yang dan membuat lebih dari 10 salinan. Setelah membagikannya kepada para pemimpin berbagai suku, dia kembali ke pihak persatuan lidah yang. Saudara lidah yang, semuanya sudah diatur. Kami tinggal menunggu perintahmu. Kata Muyu. Persatuan berlidah yang menganggup dan kemudian menyampaikan suaranya kepada para pemimpin berbagai suku di belakangnya. Semua orang telah melihat diagram formasi, kan? Sekarang, saya akan mengumumkan titik-titik lemah yang menjadi tanggung jawab Anda. Suku Dukun akan bertanggung jawab atas tempat pertama, suku Phoenix akan bertanggung jawab atas tempat kedua, klan Naga akan bertanggung jawab atas tempat ketiga. Klan Binatang Ruang Waktu akan bertanggung jawab atas tempat kelima belas. Sekarang, semuanya, mari kita serang bersama. Hancurkan menara langit berbintang, dan semua sumber daya umat manusia akan menjadi milikmu. Biarkan semut-semut umat manusia ini melihat kekuatan ras asing kita. Setelah persatuan lidah yang selesai berbicara, dia memimpin pasukan suku Dukun dan menyerbu menuju menara langit berbintang. Kemudian, orang-orang Phoenix, klan Naga, dan semua ras asing yang datang ke sini mengikutinya. Masa hitam pasukan ras asing itu bagaikan awan hitam yang turun dari langit. Pemandangan yang spektakuler dan mengerikan. Oh tidak, ras asing telah melancarkan serangan habis-habisan. Keempat, Master Dao melayang di atas menara langit berbintang. Tatapan mereka serius saat mereka mulai menggunakan jimat geokomunikasi mereka untuk mengirim transmisi suara ke semua kultifator di menara langit berbintang. Mereka meminta mereka untuk kembali ke posisi mereka dan mempertahankan formasi penembus langit yang kuat di menara langit berbintang. Bahkan jika formasi penusuk langit ini tidak memerlukan pembudidaya untuk merawatnya, ia tetap dapat beroperasi. Namun, daya pertahanannya akan lebih lemah. Namun, jika ada banyak kultifator yang mempertahankannya dengan energi jalur surga mereka, itu setara dengan memperoleh energi tambahan dari udara tipis. Secara alami, formasi itu akan jauh lebih kuat dari biasanya. Bahkan kecemerlangan di permukaan formasi itu akan jauh, jauh lebih intens. Bang, bang, Dalam sekejap formasi itu menjadi lebih terang, pasukan ras asing yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh ke permukaan formasi itu. Riak energi padat muncul di permukaan formasi seolah-olah sebuah batu telah jatuh ke permukaan air. Seluruh formasi itu berguncang hebat seolah-olah akan runtuh setiap saat. Brengsek, ras asing ini sebenarnya tahu titik lemah formasi tersebut. Bukankah mereka mengatakan bahwa ras asing tidak pandai dalam formasi? Master Dau Timur, Tan Sing Hua, segera menyadari bahwa ras asing menyerang titik lemah formasi. Ekspresinya tampak tidak terlalu baik. Tidak semua ras asing tidak pandai dalam formasi. Konon, para pendeta suku dukun secara alami pandai dalam formasi dan alkimia. Meskipun mereka mungkin tidak sehebat master formasi ilahi dan alkemis papan atas dari ras manusia, mereka juga tidak terlalu buruk. Paling tidak, mereka dapat menemukan titik lemah formasi. Master Dau Barat, Elefe Ye Liang, mengangkat bahu dan melanjutkan, kamu seharusnya bersyukur bahwa ras asing tidak menemukan fondasi formasi tersebut. Kalau tidak, formasi tersebut akan hancur. Kita tidak bisa membiarkan hal ini terus berlanjut. Jika kita membiarkan ras asing terus menyerang titik lemah formasi, formasi pagoda langit berbintang tidak akan mampu bertahan lama. Kita harus mengambil inisiatif untuk menyerang. Kata master Dau Selatan, Mei Zian. Saya setuju dengan sudut pandang saudara Mei. Kita harus mengambil inisiatif untuk menyerang dan berbagi sebagian tekanan dari formasi. Master Dau Utara, Yao Jianyuan, setuju. Baiklah, kita berempat akan memimpin tim masing-masing untuk bertempur. Namun, ingat, jangan menyimpang terlalu jauh dari formasi. Kita dapat menggunakan keuntungan dari formasi itu untuk perlahan-lahan mengalahkan ras asing. Master Dau Timur, Tan Singhua, mengangguk. Selanjutnya, keempat Dau Lord mengumpulkan hampir 10 ribu kultifator dari perkemahan mereka masing-masing, dan mereka terbang keluar dari perkemahan masing-masing untuk menyongsong penjajah asing terdekat. 3.058 Serangan keempat Dau Lord itu langsung menggagalkan serangan ras asing, dan banyak dari mereka yang tewas di tangan keempat Dau Lord itu. Kalian terus serang formasi di sini. Aku akan pergi menemui keempat Dau Lord. Persatuan berlidah yang, yang memimpin suku penyihir untuk menyerang formasi, tidak bisa lagi duduk diam ketika melihat keempat Dau Lord telah bergerak maju. Dia melompat dan melesat ke arah Dau Lord Timur, Tan Singhua. Wah! Tan Singhua mengayunkan cambuk meteor di tangan kanannya, dan cambuk itu bagaikan ular lincah yang menghancurkan beberapa ras asing yang menyerbu ke arahnya. Tan Singhua hendak menyerang ras asing lainnya ketika ekspresinya sedikit berubah. Dia mengayunkan cambuk ke arah kiri, dan percikan listrik berkedip-kedip di permukaan cambuk, membuatnya tampak sangat cantik dan mempesona. Gemuruh! Sebuah kekuatan dahsyat datang menghantam dan benar-benar menghancurkan cambuk itu. Tan Singhua tidak dapat menahan diri untuk mundur. Baru kemudian dia menyadari bahwa orang yang menyerangnya adalah raksasa setinggi 30 kaki dengan banyak bekas luka berdarah di wajahnya. Dia tentu saja akrab dengan raksasa ini. Dia adalah pemimpin suku penyihir, persatuan berlidah yang, dan juga dewa perang yang terkenal di suku penyihir. Kultifasinya sama dengan Tan Singhua, dan dia juga berada di tahap tengah alam master pencapai langit. Tan Singhua, apakah menyenangkan menindas beberapa junior? Aku akan menemuimu di persatuan lidah yang. Persatuan lidah yang tampak acuh tak acuh di matanya. Dia memegang kapak raksasa di tangannya, dan dengan hentakan kaki kanannya, kapak raksasa itu melesat ke arah Tan Singhua dengan kecepatan kilat. Ekspresi Tan Singhua sedikit berubah. Persatuan lidah yang memberinya banyak tekanan, dan dia jelas bukan ahli biasa di tahap tengah alam master pencapai langit. Tan Singhua harus berhati-hati saat berhadapan dengannya. Tan Singhua mengayunkan tangan kanannya, dan kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar permukaan cambuk itu. Dalam sekejap mata, kilatan petir itu melesat ke arah kapak raksasa persatuan lidah yang Bang! 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 Percikan api yang tak terhitung jumlahnya berterbangan saat keduanya bertabrakan, dan seolah-olah bintang yang tak terhitung jumlahnya telah meledak. Gempa susulan yang mengerikan menyebar, dan itu sangat dahsyat dan mengejutkan. Manusia dan ras asing yang bertempur di dekatnya terkejut dan terkena dampak gempa susulan. Mereka bahkan tidak bersuara sebelum mereka diledakan menjadi kabut berdarah, dan mereka tidak mungkin mati lagi. Belajar dari kesalahan manusia-manusia yang telah meninggal itu, makhluk-makhluk non-manusia dan non-manusia lainnya di area itu pun menjauh. Pertarungan antara dua penguasa rentang surga tengah bukanlah sesuatu yang bisa mereka dekati, kecuali mereka sudah bosan hidup. Tetua agung bangsa Phoenix, Mu Yu, melesat ke arah Daolort Barat, Elefe Yiliang, dan menjatuhkannya. Dua master saluran langit tingkat menengah lainnya juga menyerang Daolort Utara Yao Jianyuan dan Daolort Selatan Meizian. Tak lama kemudian, mereka terlibat dalam pertempuran sengit. Gelombang kejut pertempuran yang mengerikan menyebar ke empat kubu, membentuk wilayah tak bertuan yang mengerikan. Semua manusia dan ras asing secara tidak sadar menjauhkan diri dari empat medan perang. Dalam kehampaan yang sangat jauh dari medan perang surgawi, aliran cahaya melesat keluar dari terowongan ruang waktu dan bersembunyi di planet terlantar terdekat. Ini adalah seorang pemuda dengan bibir kemerahan dan gigi putih. Pada saat dia bersembunyi di planet terlantar itu, dia segera mengeluarkan busur panjang berwarna merah tua, dan tiga panah ilahi genesis muncul di telapak tangan kanannya. Orang ini tidak lain adalah Zouawen. Dia telah melarikan diri selama tiga hari tiga malam dan dia telah menggunakan sembilan jimat miliar mil. Sembilan jimat miliar mil ini diperoleh Zouawen dari cincin roh para ahli manusia dan non-manusia yang telah dibunuhnya di pintu kegelapan. Harus diakui bahwa jimat miliar mil memang sangat cepat. Tetua kedua dari suku Phoenix sama sekali tidak dapat mengejarnya. Tetapi yang membuat Zouawen tidak berdaya adalah karena dia juga tidak dapat melepaskan diri dari tetua kedua dari suku Phoenix. Bagaimanapun, tetua kedua adalah ahli dari ras Phoenix dan memiliki garis keturunan Phoenix. Phoenix dikenal karena kecepatannya, jadi kecepatan tetua kedua membuat Zouawen pusing. Jika tidak, dia tidak akan mampu melepaskan diri dari lelaki tua itu bahkan setelah menggunakan sembilan jimat miliar mil. Zouawen tahu bahwa karena dia tidak dapat melepaskan diri dari lelaki tua itu, satu-satunya cara adalah melukainya dengan serius atau membunuhnya. Zouawen juga tahu bahwa lelaki tua itu sangat kuat. Bahkan jika dia menunjukkan kartu asnya, akan sangat sulit untuk membunuh tetua kedua dari klan Phoenix. Akan tetapi, jika dia berhasil melukai lelaki tua itu dengan serius, Zouawen akan mempunyai kesempatan untuk melepaskannya. Wuss, wuss, wuss. Zouawen menarik tali busur hingga membentuk bulan Purnama dan segera melepaskannya. Suara tali busur yang menembus udara seperti guntur terdengar, dan ketiga anak panah itu berubah menjadi tiga cahaya merah tua yang melesat melintasi kehampaan dan menyapu ke arah kehampaan di depan planet yang terbengkalai itu. Jauh di sana, aliran cahaya merah menyala terlihat melesat ke arah mereka. Setelah diamati lebih dekat, itu adalah seorang lelaki tua yang seluruh tubuhnya dikelilingi api. Orang tua ini adalah tetua kedua dari suku Phoenix. Pada saat ini, tetua kedua bangsa Phoenix menatap dingin ke arah planet terbengkalai di depannya. Indra keilahiannya telah terkunci pada Zouawen, jadi dia sudah tahu saat Zouawen bersembunyi di planet terlantar itu. Hmm. Tepat saat tetua kedua dari suku Phoenix hendak bergegas menuju planet terlantar untuk menemukan Zouawen yang bersembunyi di planet itu, dia merasakan tiga aura mengerikan menyerbu ke arahnya. Seketika, tetua kedua dari suku Phoenix mendapati tiga anak panah dewa yang mengandung niat membunuh yang mengerikan telah berubah ke tiga arah dan berkumpul ke arahnya dengan kecepatan yang amat cepat. Huff. Trik yang tidak penting. Tetua kedua klan Phoenix mendengus dingin. Ia melambaikan lengan bajunya, dan api di sekelilingnya berubah menjadi tiga burung Phoenix api besar. Mereka tiba-tiba melesat keluar dan menyerang tiga anak panah dewa yang terbang ke arah mereka. Bang. Bang. Namun, betapa terkejutnya tetua kedua bangsa Phoenix, tiga burung Phoenix api yang ia panggil tertusuk oleh tiga anak panah dewa dan pecah menjadi percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Segera setelah itu, tiga anak panah dewa menembus udara dan datang ke arahnya. Tetua kedua dari suku Phoenix tidak panik. Sebaliknya, ia mundur beberapa langkah, menendang kaki kanannya, dan menggerakkan tubuhnya ke samping. Anak panah pertama melewati pinggangnya. Pada saat ini, tetua kedua dari suku Phoenix menggunakan tangan kanannya sebagai pisau dan menebas ke bawah, memotong panah dewa menjadi dua. Teknik gerakan tubuh tetua kedua dari suku Phoenix sangat mengesankan. Di bawah serangan tiga anak panah dewa, dia menghindarinya dengan mudah dan menggunakan celah dalam penghindarannya untuk menghancurkan ketiga anak panah dewa. Setelah menghancurkan tiga anak panah dewa, tetua kedua dari suku Phoenix kembali memfokuskan perhatiannya pada planet terlantar di depannya. Ia berkata dengan dingin, manusia, kau tidak bisa melarikan diri. Di planet yang ditinggalkan, wajah Zuawan menjadi gelap ketika dia melihat tetua kedua dari suku Phoenix dengan mudah menghancurkan tiga anak panah dewa. Dia menghela nafas pelan dan mengeluarkan tanduk yang berlumuran darah. Dia tahu bahwa jika dia ingin melukai tetua kedua dari suku Phoenix, panah dewa tingkat penciptaan biasa tidak akan mampu melakukannya. Dia hanya bisa menggunakan panah dewa Hou Yi. Ketika Zuawan menarik tali panah dewa Hou Yi ke bulan Purnama, niat membunuh yang mengerikan membumbung tinggi ke langit. 3059. Pupil mata tetua kedua bangsa Phoenix mengecil saat dia langsung merasakan niat membunuh yang lebih mengerikan. Ini bukan pertama kalinya dia merasakan niat membunuh seperti itu. Saat itu, ketika Sulong meninggal di tanduk berlumuran darah itu, tanduk itu juga membawa niat membunuh yang kejam dan mengerikan. Suara mendesing. Terdengar suara gemuruh, dan tetua kedua bangsa Phoenix segera melihat wajah sebenarnya dari niat membunuh itu. Tanduk yang berlumuran darah melesat keluar dari planet terlantar itu, maju dengan gagah berani dan tak kenal takut, bagaikan dewa kematian yang turun. Itu benar-benar panah dewa yang membunuh Sulong. Tatapan tetua kedua suku Phoenix berubah serius. Dia berhenti di tempat dan menjentikan jarinya, mengeluarkan kipas yang terbuat dari bulu api. Tetua kedua membentuk segel dengan tangan kanannya dan menunjuk ke arah kipas. Rune merah menyala yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan kipas, memancarkan api yang berkobar. Tetua kedua tiba-tiba mengipasi kipasnya ke depan, lalu embusan angin panas pun menerpa. Angin panas ini bukannya tidak terlihat, namun terbentuk oleh api berbagai warna. Nyala api ini bagaikan naga yang marah dan melesat sangat cepat ke arah anak panah darah. Dalam sekejap, anak panah darah itu diselimuti oleh api, membentuk penghalang api. Akan tetapi, meskipun penghalang api terlihat sangat kokoh dan mengerikan, penghalang itu runtuh karena dihujani panah darah. Tatapan tetua kedua sangat serius. Setelah penghalang api dihancurkan, kipas di tangannya menari-nari, dan dia menyerang dengan kecepatan kilat. Bang, bang, bang. Dalam sekejap, kipas dan panah darah itu bertabrakan tidak kurang dari seratus kali. Setiap tabrakan menyebabkan percikan api berterbangan, dan niat membunuh itu sangat mengagumkan. Tetua kedua mundur selangkah setiap kali bertabrakan, dan ekspresinya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Ketakutan akan panah darah itu agak di luar dugaannya. Berengsek, tetua kedua bangsa Phoenix ini terlalu kuat. Bahkan panah ilahi Hou Yi tidak dapat melakukan apapun padanya. Di planet yang ditinggalkan, tatapan Zhuawen tampak suram. Meskipun tampaknya tetua kedua kini dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dia tahu bahwa dengan pemboman terus-menerus dari tetua kedua, momentum panah ilahi Hou Yi terus melemah, dan niat membunuh pada anak panah itu juga terus menghilang. Zhuawen tahu bahwa dalam seratus serangan, panah ilahi Hou Yi akan sepenuhnya ditekan oleh tetua kedua. Ketika saat itu tiba, sudah waktunya bagi Zhuawen untuk mati. Saya harus memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Mata Zhuawen berbinar, dia menggigit bibirnya, mengeluarkan rolet ruang waktu, dan melarikan diri ke dalam terowongan ruang waktu, dan langsung menghilang. Zhuawen membuat keputusan ini agak sulit. Panah Dewa Hou Yi adalah kartu truf Zhuawen yang sangat kuat. Sekarang setelah dia melarikan diri, itu berarti dia telah menyerah pada panah Dewa Hou Yi. Tetapi Zhuawen juga. Tetapi Zhuawen, panah Dewa Hou Yi, paling-paling hanya melukai orang-orang Phoenix. Tetapi jika Zhuawen tidak melarikan diri sekarang, apakah ini kedua kalinya? Apakah Zhuawen? Apakah kekuatan studio Zhuawen? Studio seni Zhuawen? Studio-studio-studio-studio-studio Liu adalah studio-studio-studio-studio-studio-studio-studio-studio. Tetua kedua, yang tengah bergelut dengan panah ilahi Hou Yi, tentu saja menyadari pelarian Zhuawen, dan matanya menampakkan ekspresi cemas. Namun, niat membunuh panah ilahi Hou Yi terlalu mengerikan. Dia tidak bisa sepenuhnya menahannya sekarang, dan hanya bisa menunggu sedikit lebih lama. Sialan, sialan. Mata tetua kedua berubah menjadi merah tua. Dia terus melambaikan kipasnya, menyebabkan api tak berujung berputar di udara. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Di bawah serangan gila tetua kedua, panah ilahi Hou Yi akhirnya berhenti. Niat membunuh yang mengerikan di permukaan panah juga hilang oleh nyala api kipas. Tetua kedua memegang panah ilahi Hou Yi di tangannya. Dia bahkan tidak sempat melihat panah yang mengerikan itu. Setelah memasukkannya ke dalam cincin rohnya, dia mengejar Zhuawen. Tidak lama kemudian, tetua kedua kembali ke planet terlantar, dan wajahnya berubah menjadi hijau. Baru saja, dia mengejar dengan sekuat tenaga, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak Zhuawen. Sederhananya, dia kehilangan jejaknya. Zhuawen terus berlari, di terowongan ruang waktu, ia terus berganti antara terowongan dan kecepatan. Agar tidak meninggalkan jejak, Zhuawen dengan hati-hati memilih tempat-tempat di mana ia masuk dan keluar dari terowongan ruang waktu. Tidak seorang pun dapat mengetahui terowongan ruang waktu mana yang ia masuki dan keluar. Meskipun Zhuawen sama sekali tidak bisa merasakan aura tetua kedua dari suku Phoenix, dia tetap tidak lengah. Sebaliknya, dia terus terbang selama tiga hari tiga malam. Akhirnya, dia meninggalkan kota kuno kegelapan dan berhenti di celah terpencil di antara meteorit. Wah! Namun, saat Zhuawenang memasuki celah di antara meteor, meteor itu tiba-tiba meledak. Riak ledakan yang tak terlihat menyebar seperti gelombang yang tak berujung. Degup! Degup! Saat meteorit itu meledak, Zhuawen merasakan ada yang tidak beres. Dia segera bergegas keluar dari celah itu. Namun, ia masih terkena dampak ledakan itu. Wajahnya sedikit pucat, dadanya, tangan kirinya, dan kaki kirinya hancur berkeping-keping, dan dagingnya rusak parah. Jika bukan karena tubuh suci pangu miliknya yang kuat, luka-luka Zhuawen pasti lebih serius. Meskipun kemampuan pemulihan Zhuawen yang kuat saat ini dapat menyembuhkan luka-luka ini dengan cepat, dia tidak melakukannya. Kemampuan pemulihan ini adalah kartu trufnya, dan dia tidak ingin mengungkapkannya dengan mudah. Terlebih lagi, dengan luka-lukanya yang begitu serius, orang yang diam-diam mempermainkannya di belakangnya juga harus muncul. Dia ingin melihat siapa yang mempermainkannya. Dia sudah mengesampingkan kemungkinan tetua kedua dari suku Phoenix. Dengan kekuatan tetua kedua yang kuat, dia benar-benar tidak ingin mempermainkannya. Haha, Zhuawen, mari kita lihat apakah kamu masih bisa lolos kali ini. Suara dingin terdengar. Dua sosok bergegas keluar dari balik meteorit berukuran sedang di kejauhan. Saat Zhuawen melihat kedua orang itu, matanya sedikit menyipit. Namun, mereka dengan cepat kembali normal. Dia berkata dengan ragu, jadi itu pemimpin sekte Shen dan penatua Gao dari sekte mayat Yin 10 ekstrim. Bolehkah saya tahu mengapa kalian berdua mencari saya? Dan ledakan meteorit tadi disebabkan oleh kalian berdua. Kita semua manusia. Mengapa kamu melakukan itu? Nada bicara Zhuawen sedikit kesal. Orang yang berbicara adalah Gao Yanghong. Ia berdiri di samping Sengki Yin, menatap Zhuawen dengan tatapan muram. Ia melanjutkan, Zhuawen, aku sudah tahu siapa dirimu. Kau tidak perlu berpura-pura lagi. Aku akan mengingat panah suci yang kau gunakan bahkan jika aku berubah menjadi abu. Tatapan mata Gao Yanghong penuh ejekan saat dia memandang Zhuawen dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kau sudah mengenaliku saat kita berada di pintu kegelapan. Zhuawen mengerutkan kening. Gao Yanghong menyeringai tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia memandang Zhuawen dengan merendahkan seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Tapi kau benar-benar sangat kuat. Kau benar-benar lolos dari tangan tetua kedua bangsa Phoenix. Kau benar-benar mengejutkanku. Sengki Yin menatap Zhuawen dan berkata dengan nada sinis. Zhuawen dapat melihat niat membunuh yang sangat kuat di mata Sengki Yin. Hati Zhuawen hancur. Gao Yanghong dan Sengki Yin benar-benar jahat. Mereka benar-benar mengikutinya sampai akhir. Bagaimanapun juga, Sengki Yin adalah seorang ahli di tahap awal alam penembus langit. Tentu saja, ia memiliki teknik penyembunyian yang kuat untuk mengikutinya tanpa ketahuan. Sengki Yin dan Gao Yanghong seharusnya juga menyaksikan pertempuran antara dia dan tetua kedua dari orang Phoenix. Harus dikatakan bahwa Sengki Yin sangat sabar. Setelah Zhuawen menyingkirkan tetua kedua dari suku Phoenix, dia masih mengikutinya dari dekat dan tidak menunjukkan dirinya. 3060. Sengki Yin melihat bahwa Zhuawen terdiam dan mengira Zhuawen takut. Dia tersenyum tipis dan berkata, Zhuawen, aku tidak akan mempersulitmu. Kau membobol sekte mayat Yin 10 ekstremitas milikku dan mencuri potret iblis Yama milikku. Kau juga menghancurkan ruang rahasia bawah tanah milikku. Sekarang, selama kau mengembalikan potret iblis Yama dan bergabung dengan sekte mayat Yin 10 ekstremitasku, aku bisa melupakan dendam masa lalumu dengan sekte mayat Yin 10 ekstremitas. Aku bahkan akan fokus untuk membesarkanmu. Gao Yanghong terkejut. Dia tidak menyangka Sengki Yin ingin merekrut Zhuawen. Namun, ketika dia memikirkan kekuatan Zhuawen yang menantang surga, dia merasa itu masuk akal. Di antara generasi muda sekte Yin 10 ekstremitas, Gosplume adalah yang terkuat. Namun, Gosplume jauh lebih lemah daripada Zhuawen. Baik dari segi kekuatan maupun temperamen, mereka tidak dapat dibandingkan. Wajar jika pemimpin sekte ingin merekrut orang ini sebagai murid. Zhuawen, pemimpin sekte sangat menghargaimu. Sebaiknya kau setuju. Itu hal yang baik untukmu dan aku. Gao Yanghong juga berkata. Zhuawen mencibir dalam hatinya dan berkata, potret iblis Yama. Pemimpin sekte Sen pasti bercanda. Aku bahkan belum pernah mendengar hal ini. Juga, aku, Zhuawen, menyukai kebebasan. Aku tidak suka dikekang. Aku tidak tertarik bergabung dengan sekte mayat Yin 10 ekstremitas. Begitu dia mengatakan ini, wajah Sengki Yin dan Gao Yanghong menjadi gelap. Mereka menatap Zhuawen dengan ekspresi tidak bersahabat. Hei hei, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Zhuawen, kamu sudah terluka parah, tetapi kamu masih saja keras kepala. Sepertinya kamu tidak ingin hidup lagi. Gao Yanghong berkata dan menatap Sengki Yin seolah meminta pendapatnya. Sengki Yin menganggup dan berkata dengan dingin, Yanghong, jangan terlalu keras kepala. Jangan pukul dia sampai mati. Dari sudut pandang Sengki Yin, kekuatan Zhuawen ini memang sangat aneh. Dulu di pintu kegelapan, ia mampu membunuh pemimpin Ras Merman, Sulong. Namun, dia tahu bahwa alasan anak ini bisa membunuh Sulong sepenuhnya karena panah ilahi Hou Yi itu. Saat dia membuntuti anak itu, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa panah ilahi Hou Yi yang mengerikan milik anak itu telah diambil oleh tetua kedua dari suku Phoenix. Dan sekarang, Zhuawen telah terluka oleh serangan mendadak mereka, jadi menurut Sengki Yin, Zhuawen sama sekali tidak menjadi ancaman. Terlebih lagi, Gao Yanghong juga merupakan Master of Heaven Ascension setengah langkah. Meskipun dia tidak sekuat Master of Heaven Ascension tahap awal, itu lebih dari cukup untuk menghadapi Zhuawen yang terluka parah. Gao Yanghong menganggup dan melangkah maju, bergegas menuju Zhuawen. Senyum sinis muncul di sudut mulutnya, dan aura seorang Master of Heaven Ascension setengah langkah dilepaskan tanpa syarat. Zhuawen diam-diam menatap Gao Yanghong yang semakin dekat. Senyum muncul di sudut mulutnya. Suara mendesing. Kau hampir mati, tapi kau masih tersenyum. Aku sangat mengagumi keberanianmu. Gao Yanghong tidak dapat menahan rasa marahnya ketika melihat Zhuawen benar-benar tersenyum. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk, tetapi serangannya menjadi semakin kejam dan tanpa ampun. Wah! Namun, saat serangan Gao Yanghong mendarat di depan Zhuawen, ia menemukan Ki Hitam aneh menghalangi di depan Zhuawen. Di balik Ki Hitam aneh ini terdapat gulungan batu giyok hitam, dan Ki Hitam mengalir keluar dari gulungan ini. Lapisan pertama diagram hantu Yama, buka untukku. Pembunuhan berantai hantu. Sosok Zhuawen sepenuhnya tertutup oleh Ki Hitam, dan mustahil untuk melihat wajahnya dengan jelas. Hanya suaranya yang samar terdengar, dan itu seperti ratapan dari kedalaman neraka, menyebabkan kulit kepala seseorang menjadi mati rasa. Gao Yanghong merasa kulit kepalanya mati rasa. Ketenaran lukisan hantu Yama terlalu besar, dan dia telah mendengar berbagai macam legenda yang mengejutkan tentangnya. Oleh karena itu, saat dia mengenali diagram hantu Yama, Gao Yanghong berbalik dan melarikan diri. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana anak ini menguasai diagram hantu Yama secepat itu? Ini tidak mungkin. Itulah satu-satunya pikiran yang ada di benak Gao Yanghong saat ia melarikan diri. Seng Ki Yin melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Zhuawen ini sebenarnya menggunakan diagram hantu Yama untuk menyerang Gao Yanghong. Diagram hantu Yama ini diperoleh secara tidak sengaja oleh Seng Ki Yin dan telah disegel di ruang rahasia bawah tanah selama puluhan ribu tahun. Selama puluhan ribu tahun terakhir, Seng Ki Yin terus-menerus berusaha menyempurnakan diagram iblis Yama dan menguasai artefak ilahi tingkat melampaui surga yang terkenal ini. Namun, tanpa kecuali, Seng Ki Yin telah gagal. Awalnya, ketika diagram hantu Yama dicuri oleh Zhuawen, Seng Ki Yin sangat marah, tetapi dia belum mencapai titik gila. Ini karena Seng Ki Yin tahu bahwa bahkan jika Zhuawen memperoleh diagram hantu Yama, dia tidak akan dapat menyempurnakannya, apalagi mengetahui cara menggunakannya. Tapi sekarang, pemandangan yang disaksikan Seng Ki Yin merupakan tamparan di wajahnya. Momong-momong, kemampuan Zhuawen untuk menyempurnakan potret hantu Yama sepenuhnya karena keberuntungan. Jika dewa hantu Yama tidak merasukinya, Zhuawen akan mengetahui bahwa dewa hantu Yama bukanlah roh artefak potret hantu Yama, melainkan sisa-sisa wasiat dewa hantu Yama, dan jika Zhuawen telah menghancurkan sisa-sisa wasiat dan memperoleh ingatan dewa hantu Yama, Zhuawen tidak akan mampu menyempurnakan potret hantu Yama. Alasan mengapa Seng Ki Yin tidak mampu menyempurnakan diagram hantu Yama selama puluhan ribu tahun terutama karena sisa kesadaran penguasa hantu Yama. Penguasa hantu Yama sangat licik. Ia tahu bahwa kultifasi Seng Ki Yin kuat, dan usahanya untuk menguasai Seng Ki Yin pasti akan gagal. Oleh karena itu, ia berpura-pura menjadi roh artefak diagram hantu Yama dan menyesatkan Seng Ki Yin selama puluhan ribu tahun, menyebabkan usaha Seng Ki Yin menjadi sia-sia. Kekuatan Zhuawen sangat lemah sehingga sisa kesadaran Yama Ghost Lord segera terekspos dan menyerang Zhuawen. Jika jiwa ilahi Zhuawen tidak dilindungi oleh Panji Pangu, Zhuawen mungkin telah berhasil dirasuki oleh dewa hantu Yama. Pada akhirnya, ia menekan sisa kesadaran dewa hantu Yama dan mempelajari metode untuk menyempurnakan diagram hantu Yama. Ada tiga lapisan dalam diagram hantu Yama, dan setiap lapisan berisi jurus mematikan yang mengerikan. Zhuawen telah mempelajari diagram hantu Yama selama beberapa waktu, jadi dia secara alami mengetahui metode untuk membuka lapisan pertama diagram hantu Yama. Lapisan pertama diagram hantu Yama adalah rantai pembunuh hantu. Di dalamnya, terdapat rantai hantu aneh yang tak terhitung jumlahnya. Begitu rantai hantu ini muncul, mereka akan mengikat jiwa ilahi makhluk hidup dan menyebabkan jiwa ilahi makhluk hidup tersebut merasakan sakit yang tak berujung. Pada akhirnya, jiwa ilahi tersebut akan sepenuhnya dicekik oleh rantai hantu tersebut. Sebanyak sembilan rantai hantu tersapu keluar dari gas hitam dan langsung melilit Gao Yanghong. Saat sembilan rantai hantu melilit Gao Yanghong, mata Gao Yanghong melebar dan dia menjerit melengking, seolah-olah dia adalah seorang tahanan yang telah mengalami penyiksaan yang sangat mengerikan. Gao Yanghong menutupi kepalanya dan berguling-guling di tanah seolah-olah dia sudah gila. Zua Wen memanfaatkan momen ketika jiwa ilahi Gao Yanghong disiksa oleh rantai hantu dan diam-diam muncul di hadapan Gao Yanghong. Jari telunjuk dan jari tengah kanannya membentuk pedang dan tiba-tiba menunjuk ke dahi Gao Yanghong. Energi dasyat mengalir keluar dan jiwa ilahi Gao Yanghong hancur total. Tindakan gila Gao Yanghong berakhir dengan tiba-tiba Po Chi Jangan lupa like, share, dan subscribeya